Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar semuanya teman-teman lanjut di video ini ada yang request ya cara membuat stick harum manis dari kertas nasi ini ya ini dari kertas nasi ukuran jumbo ya jadi jangan pakai yang kecil tapi itu tergantung selera temen-temen ini saya pakai ukuran jumbo karena ada dua macam jadi ada dua ukurannya ukuran kecil sama ukuran yang besar kalau untuk lebar kesininya mungkin sama kalau untuk panjangnya ini ukuran yang besar ya atau panjang jadi seperti ini temen-temennya Hai ini dua lembar dua lembar pertas nasi kita lipat menjadi tiga ya kita lipat menjadi tiga ini baru satu ya kita lipat kita potong dulu ini kita lipat lagi jadi untuk dua lembar itu bisa dibuat untuk tiga setik ya teman-teman ini sudah terbelah tiga ya untuk ukurannya juga sama kita nggak main ini lumayan ditembak aja nih jadi semuanya ada enam lembar ya dari dua lembar ini kekas besar ini jadi untuk satu sticknya kita menggunakan dua lembar lembar ini ya tujuannya agar kuat teman-temannya nih nih posisi tangan kita seperti ini nah kita balik ya tuh seperti ini baru kita nah seperti ini ya teman-teman ya sangat mudah sangat mudah jadi usahakan kalau buat teman-teman yang suka menggunakan stick stick kayu atau bambu jadi usahakan ketika pelintirannya stick ini masuk jadi dia ngunci kalau seandainya dia terbuka berarti teman-teman salah untuk bulungnya ya untuk bulung posisi seperti ini jadi posisinya harus seperti ini ini ininya ada di kanan jadi untuk gulungnya kita ke kanan ya merawan arus jarum jam tapi kalau untuk ke kiri berarti kita gulungnya ke kiri ya untuk bagian akhirnya jadi seperti ini teman-teman ini sangat kuat ya nah ada juga teman-teman lainnya yang tidak menggunakan stick jadi seperti ini jika tidak menggunakan stick tetap seperti ini gulungannya ya kita tarik jika teman-teman tidak ingin menggunakan stick ini di bagian ujung harus lancip nah seperti ini ya lancip harus lancip seperti ini ya ini juga kuat teman-teman ini lancip jadi beda sama ini ini yang menggunakan stick ini yang tidak ya cuman kalau yang tidak menggunakan stick untuk saya pribadi susah untuk dimainkan ya kita terbang terbangin atau segala macam karena pegangannya cukup disini saja jadi ketika kita mainkan ini sudah melewat duluan ya atau patah seperti itu jadi tujuannya saya menggunakan stick memang saya membuat aroma manis tuh dimainkan ya jadi istilahnya sambil bercanda lah sama pembeli sama anak-anak gitu teman-teman ya biar kesannya menarik gitu nah ini yang menggunakan stick nah jadi seperti itu teman-teman untuk untuk satu stick ini ini bisa dua lembar jadi untuk dua lembar ini bisa jadi tiga ya dalam satu bungkus itu 250 lembar ya itu bisa sampai 500 sampai 700 stick jadi kalau harganya 35 kalau kita buat stick semuanya itu bisa jadi uang 700 ribuan lah itu maksimal ya seperti ini teman-teman nah kita praktek lagi ya jadi seperti ini ini ya ini kayak gini tangan ini seperti ini ya tangannya seperti ini nah kita putar nah ini kita putar ya jadi posisinya